Ada hal yang menarik pada rekrutmen CPNS atau rekrutmen ASN di tahun 2021 ini, yaitu tidak adanya formasi CPNS untuk guru, karena nantinya formasi CPNS untuk guru akan digantikan untuk formasi P3K. Dan yang disayangkan lagi adalah, P3K ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah terdaftar di Dapodik. Lalu bagaimana nasib para lulusan sarjana pendidikan, terutama bagi mereka yang belum pernah mengajar atau yang masih fresh graduate? Nah di video ini saya akan berikan solusinya untuk kalian para lulusan guru yang belum sempat untuk mengajar atau menjadi honorer, bahkan belum sempat terdaftar di Dapodik. Nah sebelum saya sampaikan hal tersebut, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe selesai ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu, jangan lupa untuk kalian nyalakan loncengnya, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel Tubs ini. Jangan lupa untuk kalian like dan di-share, biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan sama seperti kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Fala Habibuda. Seperti pada opening tadi, sudah saya sampaikan bahwa di video ini akan saya sampaikan solusi mengenai teman-teman yang merupakan lulusan sarjana pendidikan yang fresh graduate atau belum pernah punya pengalaman mengajar sehingga tidak terdaftar di Dapodik. Sehingga artinya teman-teman belum bisa mengikuti tes P3K pada tahun 2021 ini, yang mana salah satu syarat untuk bisa mengikuti P3K ini adalah harus sudah terdaftar di Dapodik. Nah, untuk kalian yang masih pengen jadi seorang ASN, ada beberapa solusi yang bisa saya tawarkan. Yang pertama adalah, teman-teman bisa bertahan dengan gelar sarjana teman-teman. Artinya teman-teman tetap bisa menggunakan sarjana yang satunya, sarjana pendidikannya, namun tidak sebagai guru. Teman-teman bisa mencari instansi lain, misalnya di Kementerian atau mungkin di Pemda atau Pemprov, untuk formasi yang bisa dimasukin atau bisa diikuti oleh mereka yang berasal dari ASN pendidikan. Tidak banyak memang. Salah satunya yang beri kasih contoh adalah di Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker. Di 2019 kemarin, Kemenaker memberikan kesempatan untuk mereka yang lulusan pendidikan, tapi tidak ingin mengambil formasi guru. Nah, untuk tahu lebih lengkap mengenai formasi non-guru untuk sarjana pendidikan, apa saja yang tersedia di Kemenaker, saya akan coba lampirkan videonya seperti ini. Oke, teman-teman, inilah formasi di Kemenaker ya, tahun 2017 sebagai patokan saya, yang mengatakan tadi bahwa salah satu opsi bagi para lulusan pendidikan atau sarjana pendidikan yang tidak bisa mendaftar sebagai guru di Kemenaker, kalian bisa mencoba alternatif di Kemenaker ini. Ini sebagai contoh tahun 2017, semoga di tahun ini juga ada lagi, yaitu misalnya ada di formasi seperti ini, instruktur alih pertama. Nah, kita lihat kualifikasi pendidikan yang bisa ikut di sini, seperti salah satunya adalah pendidikan manajemen. Misalnya juga di sini ada lagi pendidikan otomotif, ada lagi pendidikan akutansi juga bisa, yang struktur alih pertama ini jadi ada banyak, lagi ada pendidikan bahasa Inggris ya, ada pendidikan bahasa Jepang, pendidikan bahasa Korea dan lain sebagainya, ini bisa menjadi salah satu opsi kalian ketika tidak ada formasi untuk berguru bagi sarjana pendidikan. Jadi, kalian coba aja nanti ketika searching, bikin akun, coba menuju ke Kemenaker, dilihat apakah ada formasi yang bisa teman-teman dari sarjana pendidikan untuk ikut di dalamnya. Oke? Oke, teman-teman, Itu tadi formasi yang dibuka di Kementerian Tanaka Kerja pada tahun 2019 kemarin, pada tahun 2019 kemarin, yang bisa diikuti oleh para lulusan pendidikan, namun mencoba untuk mencari formasi di luar guru. Nah, selain di formasi tadi, ataupun selain di Kementerian tadi, teman-teman bisa coba cari di Kementerian-Kementerian lainnya. Namun, jika memang nantinya tidak ketemu juga formasi yang sesuai dengan sarjana pendidikannya teman-teman, teman-teman punya opsi kedua. Opsi kedua ini adalah, teman-teman terpaksa harus melepas gelar sarjananya, atau tidak menggunakan ijazah sarjananya untuk mengikuti seleksi CASN. Teman-teman bisa menggunakan sarjana SMA-nya dengan mengikuti formasi untuk lulusan SMA. Karena lulusan SMA ini lumayan banyak kuatannya, misalnya saja di penjaga tahanan di Kementerian Hukum Lanham. Dan bisa saja di tahun ini mungkin juga akan dibuka untuk pemeriksa imigrasi seperti pada tahun sebelumnya. Namun, untuk formasi ini memang belum jelas apakah di tahun ini akan ada apa tidak. Namun, untuk posisi penjaga tahanan, sudah dikeformasi bahwa pada saat konversi pes di Menpan kemarin, bahwa penjaga tahanan merupakan salah satu formasi yang jumlah kuota yang tersedia cukup banyak. Jadi, ini peluang buat teman-teman yang mau ikut pada formasi lulusan SMA. Teman-teman juga bisa mencoba mengecek di kejaksaan. Biasanya, atau formasi pengawal tahanan juga tersedia di kejaksaan. Dan ini juga bisa untuk teman-teman yang lulusan SMA. Jadi, buat teman-teman lulusan sarjana pendidikan, kalau memang teman-teman tidak menemukan opsi di Kementerian Lain seperti di Kemenakar, teman-teman bisa mencoba opsi ini. Jika memang teman-teman tetap ngotot ingin menjadi seorang ASN di tahun ini. Tidak ada salahnya untuk mencoba peruntungan di formasi SMA. Siapa tahu rejekinya teman-teman ada di sini. Oke, teman-teman. Itu tadi informasi yang saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya tutup video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini. Silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pulang untuk kalian nyalakan loncengnya. Biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel top saya ini. Jangan lupa pulang untuk di-like dan di-share. Biar informasinya tidak hanya berdiri kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang butuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Berlida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.